hai oke sahabat-sahabat sekalian jangan di skip jangan di skip jangan di skip karena disini saya ada link dana kaget buat kalian semua jadi bagaimana caranya terus simak video ini dan disini sahabat saya ada pulsa gratis buat kalian semua jika video ini tembus 100 like selama satu hari dengan syarat kalian itu subscribe channel ini kemudian like dan share sebanyak-banyaknya supaya tembus 100 like selama satu hari Oke sahabat disini saya ada giveaway pulsa untuk kalian yang beruntung jika video ini tembus 1000 like maka saya akan bagikan pulsa gratis kepada dua orang pemenang syarat kalian like video ini komen nomor HP kalian di kolom komentar dan silakan subscribe dan share channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat berjumpa lagi di channel dan Yuzil 07 tentunya masih di seputar tutorial tips dan trik terbaru semua jadi mudah salam kopi pahit pasti mantap untuk video kali ini adalah tentang cara menambah kartu debit atau ATM bank yang kita miliki ke aplikasi dana jadi bagaimana sahabat terus simak video ini namun sebelum pada video untungnya mari kita bantu pengembang channel ini dengan cara klik tombol subscribe nya kemudian aktifkan tombol lonceng karena jika channel ini sudah mengupload video maka sahabatlah yang pertama tahu dan jangan lupa like dan share pada seluruh media sosial yang kalian punya dan jangan lupa pula tinggalkan jejak kalian di kolom komentar di bawah ini sebagai saran untuk pengembangan channel ini oke sahabat sesuai pada judul di video kali ini perlu kalian apa diketahui bahwasannya aplikasi dana ini merupakan dompet digital yang berada di Indonesia jadi sahabat-sahabat sekalian yang belum punya aplikasi dana silakan di install dan jangan lupa gunakan versi terbarunya jika kalian pun belum punya aplikasi terbaru silakan kalian melakukan pengupdatan di playstore atau dimana saja yang sesuai dengan selera kalian Oke sahabat disini saya sudah berada dalam aplikasi dananya jadi untuk sekarang itu kita langsung menuju ke saya disini ini adalah bagian profil ini adalah nama dari akun dananya syukur karun abdullah dengan nomor silakan dan ini sudah masuk kategori premium karena disini saya sudah menyelesaikan beberapa langkah disini maka sudah termasuk premium nah oke sahabat sebelum kita lanjut pada cara menambah kartu debit di aplikasi dana ini tidak sulit yang kita bayangkan ini sangat mudah sekali jadi perlu diketahui ya sahabat hal itu terjadi karena masih banyak yang belum mengetahui secara-sara penting agar berhasil menyimpan kartu debit di aplikasi dana jadi salah satunya kita mendapatkan kartu ATM ke bank untuk bisa melakukan transaksi online melakukan kartu debit noke sahabat perlu kalian ketahui disini kalian itu daftarkan agar bisa transaksi di mesin online jika kartu debit kalian itu belum didaftarkan silakan daftar ke cabang bank terdekat dan setelah kartu terdaftar di 3d score maka kamu sudah bisa menambahkan kartu pembayaran di aplikasi dana sebelum menambahkan kartu debit di aplikasi dana pastikan kamu punya saldo yang bisa digunakan minimal rp10.000 di kartu ATM kalian sahabat saat menyimpan kartu dana di saldo di akun bank kamu akan berkurang 10.000 namun perlu diketahui juga akan dikembalikan setelah proses berhasil jadi saldo Rp10.000 tersebut sahabat tidak habis tetapi masih dikembalikan lagi ke dalam kartu ATM kalian jadi bagaimana cara menyimpan kartu debit untuk pembayaran simak terus video ini nah oke sahabat kita langsung menunjukkan kartu tersimpan disini silakan kalian klik oke setelah disini disini paling bawah ada tambahkan kartu baru silakan dipecet terlebih dahulu oke setelah disini kalian tulis nomor kartu yang berada di paling belakang kartu ATM kalian itu ada disana jadi ini bukan nomor rekening tetapi kartu debit nomor yang berada di belakang kartu HP kalian oke saya masukkan dulu untuk nomor kartu debit yang berada di belakang kartu ATM saya disini ini saya coba di kartu ATM BNI sahabat-sahabat Oke saya lakukan terlebih dahulu untuk masa berlakunya juga berada di di belakang kartu ATM dan juga di kartu CVV disini juga ada disana jadi jangan lupa kalau sudah sudah selesai sahabat-sahabat disini ada menu saya apa ini silakan kalian dipencet tombol centang kalau sudah oke sahabat eh perlu diketahui untuk menu CVV disini nomor CVV 3-4 digit kode di kartu Anda 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 dapat menemukan nomor CVV di sisi belakang kartu Anda kami tidak menyimpan nomor CVV Anda mohon jaga kerahasia nomor CVV dan kode verifikasi lainnya jadi perlu dirihat sahabat-sahabat perlu dicermati bahwa di nomor CVV disini aplikasi dananya disini tidak apa ya tidak 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 apa ya tidak menyimpannya jadi perlu kalian ingat jangan sampai lupa karena kalau lupa nantinya akan apa ya akan ada masalah yang akan kalian hadapi Oke sahabat karena kartu debit saya ini tidak bisa digunakan maka saya akan coba pada kartu ATM yang kedua yaitu di kartu ATM BRI nah oke sahabat saya masukkan terlebih dahulu untuk nomor kartu BRI disini saya maksudnya kartu debit ya yang berada di belakang kartu ATM kalian jadi silakan kalian cek sekarang juga untuk melihat kartu debit kalian Oke sahabat saya lakukan proses verifikasinya disini silakan kalian cermati eh jangan dan skip karena disini saya ada link dana kaget buat kalian semua jadi siapa cepat dialah yang dapat eh oke selamat menonton oke sahabat jadi setelah saya masukkan kartu debit ATM BRI disini ternyata untuk kartu BRI itu sahabat tidak usah memasukkan kartu nomor CVV jadi langsung disini masukkan masa berlagunya yang berada di belakang kartu ATM kalian kemudian disini ada nomor HP di bank nomor yang terdaftar di dalam kartu ATM tersebut jadi silakan masukkan eh yang sesuai jangan sampai apa jangan sampai beda nomor yang terdaftar dalam kartu ATM kartu ATM tersebut Oke saya masukkan terlebih dahulu oke sahabat disini saya sudah selesai memasukkan nomornya silakan jangan lupa kalian itu dicentang saya setuju dengan syarat dan ketentuan dan kalau sudah sahabat kalian pencet tombol lanjutkan yang berada di paling bawah disini nah oke sahabat ternyata untuk nomor saya disini tidak terdaftar di akun bank saya padahal ini sahabat saya sudah apa ya sudah menggunakan nomor ini dan ini memang betul-betul terdaftar sahabat entah itu kenapa atau tidak karena setiap ada orang yang mengirim uang ataupun dana ke dalam ATM ini ini pastinya ada notifikasi yang masuk ke dalam nomor HP ini pastinya ada SMS gitu ya dari pihak BRI Oke karena mungkin ya disini ada pemberitahuan sistem sedang sibuk ya Nah tetapi saya disini tunjukkan kepada kalian untuk tata caranya kalau sudah berhasil atau bagaimana dan jangan lupa kalian itu hubungi pihak bank untuk memverifikasi verifikasi lebih lanjut nomor kalian supaya kartu debit kalian itu bisa digunakan seperti itu Oke saya ini ada beberapa gambar yang saya tunjukkan kepada kalian untuk proses verifikasinya lebih lanjut gitu ya Nah oke sahabat disini kalau kita berhasil memasukkan nomor yang tadi disini akan ada SMS di sini ada bank btn disini kemudian kode tersebut kalian masukkan di menu enter otp kode silahkan kalian masukkan disitu kemudian kalian tekan tombol submit dan setelah tombol submit berhasil maka disini kartu kalian sudah berhasil disini ini sudah jelas nomor debitnya kartu anda berhasil disimpan nah seperti itu sahabat sudah sangat mudah sekali sangat gampang sekali dan disini sahabat-sahabat sekalian untuk apa kartu debit itu tidak hanya pada satu debit kalian bisa menambahkan lebih banyak lagi gitu oke eh jangan lupa kalian itu yang belum mendapatkan saldo dana kaget dalam video ini kalian bisa ikuti giveaway pulsa mulai dari lag 100 lag itu selama satu hari maka kalian pastinya mendapatkan pulsa gratis dari video ini kemudian pada giveaway kedua disini ada 1000 lag selama satu hari maka kalian juga pastinya mendapatkan pulsa gratis dalam video ini jadi sarannya cukup mudah sekali silahkan kalian subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya ketika channel ini mengupload video kalian yang bertambah tahu oke kemudian supaya tembus 1000 lag dan 100 lag silahkan kalian share ke teman-teman kalian ke seluruh media kalian dan jangan lupa kalian masukkan nomor HP kalian yang aktif di kolom komentar jangan sampai ada kata spam supaya kalian lah yang beruntuk Oke lanjut Oke sahabat bagaimana menurut kalian pada tutorial di video kali ini apakah kalian sudah paham atau bagaimana silahkan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar di bawah ini namun jangan lupa dipencet tombol subscribe nya dan aktifkan tombol lonceng dan jangan lupa like dan share pada seluruh media sosial yang kalian punya sampai jumpa di video berikutnya salam kopi pahit pasti mantap wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Cik Hidot hai 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 Terima kasih telah menonton!